Kaedah pertama, setiap doa yang dipanjangkan, pasti akan dijawab. Mau anda minta sekarang, mau anda minta nanti, ataupun anda punya kebutuhan di masa depan, sepanjang anda mohonkan, pasti Allah akan menjawabnya. Ima Allah jawab saat itu juga, atau saat anda siap menerimanya, atau bahkan jawabannya tidak seperti yang anda gambarkan. Allah ganti apa yang anda inginkan dengan apa yang anda butuhkan. Perhatikan kaedah yang kedua. Jawabannya bisa berbentuk tiga hal. Satu, seketika dikabulkan, saat anda memang sudah siap menerimanya. Ada yang kedua, anda minta sekarang, tapi menurut Allah, kamu belum siap menerimanya. Bukan anda gak butuh kebutuhan anda itu nanti, kalau diberikan sekarang, anda belum siap. Yang ketiga kaedahnya, anda minta Allah kabulkan, tapi dikabulkannya kepada apa yang tidak menerimanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Terima kasih.